Saya mohonkan kepada Pak Pandari Ibu pada saat perbicaraan sedang menyampaikan materinya dimohonkan untuk diimut dan jika ada pertanyaan bisa diantikan di kolom chat ataupun di sekitar kami. Pertanyaan kita hari ini adalah belajar bermain musik di rumah Pak Pandari Ibu pada saat perbicaraan ini akan disampaikan oleh Pak Adi, di mana beliau merupakan founder dan pelati musik dari rumah musisi autis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi buat semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih dulu buat Ibu Ika, sama Ibu Leli, sama Ademarko yang sudah mengajari saya di sini untuk mengajari sumber. Terima kasih buat teman-teman juga, buat Ibu-Ibu, bapak-bapak yang mengikuti acara ini. Tapi dengan seiringnya waktu, akhirnya saya kompos buat ambil bidang yang berbeda, konsep yang berbeda yaitu di rumah musisi autis. Ketambah saya pun juga punya anak yang berkebutan khusus, karena saya juga ingin menambah ilmu lagi, ingin lebih tahu lagi tentang anak-anak berkebutan khusus. Karena secara-cara langsung saya nanti mempelajari bagaimana sifat anak-anaknya. Lalu saya berikanlah rumah musisi autis. Banyak juga dari mereka yang potensinya besar, yang sekarang juga banyak kan di TV-TV, kayak di media lainnya, ada anak-anak yang punya grup band, yang anak berkebutan khusus bisa main musik. Dan di situ saya lebih yakin dengan metode dan cara yang unik yang saya terapkan bisa membantu mereka belajar musik dengan mudah. Yang penting anak-anak bisa tertarik dulu, bisa suka dulu, dan udah suka baru kita ngerakinya lebih gampang gitu kan. Jadi kita ngasih materinya juga yang lebih simpel dibanding kita ngasih materi ke anak non-abita. Dan Alhamdulillah rumah musisi autis sudah berkembang di Jakarta juga, Jakarta Tangerang, sama di Depok, sama Bekasi juga. Di sini arti terapi atau musik terapi adalah usaha meningkatkan kualitas fisik dan mental. Yang di dalamnya ada unsur melodi, ada irama, dan ada harmoni. Seperti dengan nada, nada melodi, anak akan bisa lebih tenang. Lalu dengan irama, anak akan tergerak sendiri seperti joget, seperti lompat-lompat. Itu salah satu cara untuk merespon anak, untuk membuat dia tertarik dan membuat dia percaya diri. Terapi musik membantu meningkatkan kualitas fisik dan mental. Jadi, mengajarkan anak sebesar itu butuh kesabaran juga, butuh pemikiran yang matang juga gitu kan, biar mereka enjoy dulu, dan baru di situ kita akan lebih mudah buat mengejar mereka. Jadi, di sini akan menjelaskan tentang manfaat musik ya. Di sini ada di bagi, di bagi ada tiga aspek ya. Yang ke satu, aspek pendidikan ya. Melalui pembelajaran dan pelatihan, untuk dapat meningkatkan konsentrasi, sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar dengan tenang. Contohnya, kita kalau dengan musik, ya kita suka ya. Karena kita jadi semangat. Jadi dengan fun, jadi lebih ada penemangat lagi ya. Jadi, kalau untuk melakukan aktivitas, seperti itu dengan mereka, dan bisa mengarahkan dia untuk semangat belajar. Jadi sebelum belajar, bisa kasih dulu musik, atau belajar musik pun, dan dia semangat dulu, dan matinya bisa diarahkan ke belajar. Jadi, salah satu aspek pendidikannya. Yang kedua, aspek psikologi. Aspek psikologi untuk menyimpangkan jasmani dan rohani anak, sehingga dapat mengungkapkan rasa dan menemukan sikap kreatif juga. Membangun semangat anak dan mengontrol ego, terutama untuk anak autis. Jadi, secara tidak langsung, akan membawa pengaruh juga buat anak-anak spesial. Dan membuat mereka tenang dan damai juga. Karena tenang dan nyaman akan mudah membuat mereka mengontrol emosi dan mengurangi egonya juga. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Tidak secara langsung, memberikan manfaat sebagai pengenalan budaya pada anak, melalui lagu-lagu tradisional, dan dengan musik, sehingga anak pelan-pelan akan tahu Indonesia. Itu luas beragam budaya. Jadi, kalau misalkan kita arahkan dengan lagu-lagu yang mereka suka, tapi dilirik lagu itu lagunya lagu-lagu tradisional. Karena kan lagu-lagu tradisional juga banyak yang enak, bit-bitnya yang bagus. Jadi, tidak secara langsung, kita kasih dia lagu-lagu tradisional dulu, yang musiknya menurut dia suka dulu saja. Dan tidak secara langsung, mereka akhirnya tahu dari liriknya tersebut, dan jadi mereka tahu tentang lagu-lagu tradisional. Itu salah satu aspek sosial budaya. Dan manfaat utamanya ya, untuk anak berkebutuhan khusus, satu, mendukung perkembangan bahasa anak. Contohnya, dengan bernyanyi, anak dapat mengenal kata-kata. Nah, yang kedua, mendukung perkembangan fisik makhluk anak. Di sini, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan melodi irama, harmoni, dan akan membantu menarik perhatian anak. Nah, dengan begitu, anak akan bergerak sendiri, akan retek sendiri seperti joget, tempat-tempat, atau hal lainnya untuk membantu membangunkan motorik kasarnya. Dan yang kedua, akan bisa membangun motorik halusnya juga. Seperti dengan belajar musik, anak bisa berpikir bagaimana cara bermain musiknya, memainkannya. Dan dengan cara itu, akhirnya, mereka mendengar bunyi-bunyi yang mereka suka, itu akan mempengaruhi kerja otaknya juga. Dan dia akan membantu juga. Itu salah satu motorik halusnya juga. Yang ketiga, membangun komunikasi. Dengan musik yang menghasilkan bunyi-bunyinya, ini adalah yang dapat menarik perhatian anak spesial. Mereka mulai mendekat dan cepat memainkannya. Dengan cara mereka dan inilah cara mereka berkomunikasi. Yang keempat, meragakan emosi. Emosi anak berkebunan itu mudah bergulang. Mulai dari tenang hingga meladak pedagi. Atau yang disebut namanya dengan tantun. Ada tantun-tun yang berakibat. Tapi dengan memikirkan nangu yang dia sukai, banyak dari mereka yang merasa nyaman dan ayamnya mereka bahagia, lalu emosinya akan terdaksa jadinya. Yang awalnya dia teriak-teriak, dia langsung diam. Bahkan dia langsung go, gitu. Akhirnya, emosinya terdak, dia rupa. Itu dengan amarahnya. Tidak-tidaknya, dia langsung biarkan anak. Itulah salah satu teknisi manfaatnya. Yang kelima, mengemakan komitif. Anak-anak akan kesulitan dengan cara membaca nomor balon. Karena yang tadi saya jelan, ini memang beda sama anak-anak atau adeka. Sistem pengajarannya. Anak-anak akan lebih sulit untuk membaca nomor balon. Jadi, di sini kita harus lebih tahu, lebih paham. Dan bagaimana cara memakannya. Nah, cara memakannya juga pakai cara yang khusus. Seperti menggunakan angka dan simbol. Yang disimbolkan angka. Jadi, kalau misalkan sampai di piano atau pianika, Kalau untuk mengajarkan notasinya, bisa pakai angka 1, 2, 3, 4, sampai 7, ya. Kalau misalkan satu, satunya ada di atas, itu nada-nada, seperti di bawah, nada tinggi. Jadi, si lagu ini bisa kalian pakai angka, misalkan, nada-nya. Hidupnya Indonesia, misalkan, ini ada di satu, untuknya ada di tiga. Nah, bisa dicara kayak gitu. Yang kenal, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini, maka yang terbesar, yang dingin, yang terbaik. Ini kanak berhasil memainkan beberapa lagu. Bahkan, angka di depan itu, dia akan merasa gila. Dan orang tua akunnya juga pasti akan merasa seneng banget. Karena orang lain juga merasakan tetap kerasnya kegilaan mereka Untuk bisa hafal dan menguasai orang tua-orang tersebut. Kalau sedang begini, anak akan bisa menghiri dan paham dengan aturan-aturan. Dan salah satu, pengertian musik, terapi musik yang manfaatnya. Bagaimana cara mengajarkan musik untuk anak berkutang khusus? Nah, di sini siapapun bisa mengajar anak spesial. Kalau untuk dasar saja. Tapi kalau mereka sudah melihat kelihatan potensinya, power-nya, Kita harus kembangin lagi dan lebih serius lagi. Dengan cara ambil respikat musik atau minapolakan biar berkutang khususnya. Nah, hal yang berik untuk mengajarkan anak spesial adalah Yang ke satu, mood. Jadi, seriulah mood anak yang tepat. Dan mood kita sendiri juga. Nah, di sini kalau moodnya anaknya bagus, Tapi mood kita yang jelek itu akan mempengaruhi sistem pengajarannya juga. Akan mempengaruhi belanjaan juga. Akan lebih sulit. Jadi, harus menunggu mood kita yang juga bagus. Mood anaknya juga bagus. Yang kedua, yakin. Yakin, di sini saya jelaskan. Jadi, jangan ada cerah buah. Kalau jadi kita lalu mempengaruhi mereka. Karena mereka lebih berasa. Dan dia lebih tahu apa yang berasa. Yang awalnya dia tidur masih ditemenin. Yang awalnya dia makan masih harus disuapin. Ya, sekarang dia bisa sendiri. Karena polanya yang dirubah. Dan pola itu kita sendiri yang tahu. Dan orang tua itu lebih penting. Kalau misalkan anak mama mereka kan agak sulit juga. Kalau misalkan kita yang pilihin. Itu kurang efektif. Ya, pasti tetap harus kita kasih dulu alatnya. Coba dulu di alat perkusi. Lebih tertarik kemana. Kalau belum, misalkan arah yang lain. Kalau masih semuanya belum. Ya, mungkin dia cuma penikmat saja. Yang tadi saya katakan tadi. Bagaimana ya? Lanjut dengan yang lain. Saya nyimak saja. Oh, iya ibu. Yang lain? Orang tua mau supportnya bagaimana gitu. Kebanyakan mereka tuh di musiknya ada. Dibandingin yang non-ABK. Kita nggak perlu beli dulu, Bu. Bayangin, Bu. Kalau beli dengan kondisi sekarang, beli piano 20 juta. Kita beli beras, kan? Nggak beli beras, beli apa gitu. Nggak. Tapi kalau enak itu, dia harus di piano. Ah, Bu. Mau nggak mau. Diusahakan harus punya. Karena tanpa alat pun, anak nggak akan bisa juga. Kalau dia suka gitar, masih mending. Gitar masih murah. 300-400 ribu masih bisa ya. Tapi kalau misalnya ternyata anak itu ada di piano, memang itu jadi dilema kita juga. Maju-maju mau gimana. Nggak juga gimana. Tapi nggak ada alat pun, anak nggak akan bisa berkembang. Tapi intinya, waktu itu, anak saya diperkenalkan dengan semua alat musik. Kita tuh kayak gimana sih? Mukul. Ngacok mukul, nggak masalah. Oh, perkasian tuh begini. Oh, gitar tuh gini. Ngejreng-ngejreng. Piano juga gitu. Nggak masalah. Dilihat kan mood anaknya. Itu yang saya lihat sih. Tapi, yang dari bapak siapa tadi bilang ya. Nggak usia berapapun, nggak ada masalah. Yang penting, semakin dini, semakin bagus diperkenalkan. Karena nggak langsung megang alat musik kok. Nanti kan juga diajarin tuh, ketukan tuh apa. Ya, pengajarnya ngerti lah. Lebih ngerti dibanding kita sebagai orang tua lah. Lebih ngerti akan ini. Memang satu sih Pak Abi, kalau Pak Abi mau jadi garda depan ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena pemerintah sekarang, maaf nih Pak, agak melenceng dikit. Pemerintah sekarang ini lebih ke stunting. Anak kebutuhan khusus tiap bulan, tiap tahun, jumlahnya makin banyak. Sementara, terapi untuk itu pun susah. Nah, ini yang dilema saya juga waktu itu. Untuk memberi terapi ke anak saya yang anak berkebutuhan khusus. Karena, belum dijama oleh pemerintah, oleh kementerian. Mungkin harus ada kadang depan nih, yang bisa maju. entah lewat musiknya juga, atau apa-apapun juga. Karena memang terapi-terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus sedikit banget. Kalaupun ada, selalu overload. Itu aja sih Pak Abi masukkan gitu. Mungkin dengan teman-teman Pak Abi yang berkecimpung untuk anak-anak berkebutuhan khusus bisa menyuarakan suara orang tua dari anak-anaknya yang berkebutuhan khusus. Itu Pak. Itu sih dari saya. Terima kasih. Saya harapkan saya juga sama si Pak ke depannya. Mudah-mudahan saya juga bisa lebih mengembangkan lagi dan bisa mengajak rekan-rekan saya juga untuk lebih menghidupkan lagi ya. Terutama di pelatihan musiknya buat anak-anak berkebutuhan khusus. Karena emang dari segi pemerintah emang agak bukan atau kurang direspon atau bahkan tidak direspon ya Pak ya. Maksudnya kan. Makanya di sini juga saya berusaha pengen mengembangkan juga. Karena banyak juga kan kayak di Jakarta kayak di kota-kota besar kan guru musik itu banyak cuman yang buat anak berkebutuhan sedikit ya. Mungkin sedikit atau setiap kota bahkan tidak ada juga. Karena kan kadang-kadang guru musik banyak semua alat bisa tapi dia nggak tahu juga tentang dunia ABK seperti apa. Mungkin disitunya juga agak kenapa berkurangnya itu guru musik sedikit guru musik untuk anak-anak ABK. Dan kebetulan saya di sini karena emang basic saya di entertain di musik sama saya juga punya anak yang ABK. Jadi disini saya pengen jadi suatu apa satu orang yang bisa menginspirasi buat yang lean juga kari-kari yang mereka juga yang punya keahlian di musik bisa ikut buka juga gitu kan biar setiap kota apalagi saya berharapnya sih rumah musik autis juga setiap kota ada gitu makanya cuman saya ini bener-bener berintis dari nol gitu kan bener-bener berjuang sendiri maksudnya ketambah alhamdulillahnya saya di alat musik semua bisa ya Pak ya dari gitar, piano semua bisa jadi di cover sama saya dulu cuman saya juga agak kesulitan di saat ada permintaan ngajar di mana gitu kan karena saya belum menemuin partner saya juga karena partner saya banyak juga yang bisa musik cuman dia gak tau tentang ABK gitu kan jadi saya juga sekarang lagi belajar sama rekrut teman-teman juga untuk mempelajari dunia ABK menemukan aja kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan bisa membantu semua anak-anak berkembang khusus pengajaran musiknya selamat siang Bapak Ibu sekalian mungkin saya bisa berbagi pengalaman saja walaupun memang saya bukan terapis ABK tapi kebetulan saya bergerak di lembaga pendidikan PAUT yang kami juga menerima anak-anak ABK jadi kami memiliki beberapa kasus dari tahun ke tahun yang memang saya rasakan kenapa saya juga meminta Pak Abi untuk berbagi mengenai musik karena dari pengalaman kami untuk jenjang PAUT kebetulan kami membuka dari usia 15 bulan sampai dengan 6 tahun itu ternyata banyak hal yang bisa kami gali dari jadi khususnya untuk anak-anak ABK beberapa waktu belakangan ini ada anak-anak ADHD lalu ada disleksia autis yang memang bergabung di lembaga kami nah mungkin sharing sedikit saja mohon izin ya Pak Abi dari pengalaman saya memang apa yang Pak Abi bilang tadi semuanya itu itu kami jalankan dan memang kami bisa melihat banyak perkembangannya contohnya dalam hal komunikasi ada satu kasus anak ADHD yang kita tahu sendiri bahwa mereka itu memiliki fokus yang sangat lemah mereka itu tidak bisa untuk bisa langsung ketika menyerap informasi dengan cepat sehingga yang kami lakukan langkahnya selalu pada saat kami mendekati mereka baik itu anak-anak ADHD ataupun autis ya yang memang mungkin mereka memiliki daya konsentrasi kami memakai unsur musik nah biasanya kami mengajarkan mereka dulu dengan musik-musik musik yang tenang atau musik-musik klasik yang kami pakai dan itu sifatnya adalah untuk membantu mereka bisa menenangkan diri dulu nah itu biasanya memang tidak bisa langsung karena kalau dari pengalaman kami di lapangan pada saat kami memberikan musik-musik yang hingar-hingar mereka malah semakin semakin aktif gitu sehingga kami mencoba untuk menstimulasi mereka dengan musik-musik tenang lalu kami membangun dulu bonding antara pendamping dengan anak tersebut sehingga anak itu karena kebetulan kalau di kami kan bukan orang tua ya jadi langsung ke tenaga pengajar kami membangun bonding dulu dengan musik yang tenang setelah itu kami bisa melihat perubahan di mana anak itu mulai tenang dan mulai juga bisa memberikan sebuah interaksi lah mungkin belum masuk ke komunikasi di awal nah setelah itu kami juga mendampingi anak-anak itu pada saat melakukan aktivitas aktivitas yang memang kami siapkan karena kami memakai metode Montessori sehingga aktivitas-aktivitas yang kami berikan di sekutar Montessori itu adalah untuk keterampilan motorik mereka atau keterampilan yang lain itu dengan yang musik-musik yang tenang tadi tetapi memang itu dilakukan step by step lalu yang kedua alat musik yang banyak kami gunakan untuk membantu pendengaran mereka untuk membantu supaya mereka bisa berkomunikasi nantinya adalah kebanyakan dari perkusi tapi di lembaga kami memang kami tidak menyediakan seperti studio musik dimana ada piano dan sebagainya tapi perkusi-perkusi sederhana yang memang Pak Habib tadi bagikan misalnya dari galon nah kami biasanya mulai dari benda-benda sederhana sih seperti dari stik kayu ataupun dari sendok garpu kami mengajarkan anak satu langkah demi langkah dulu karena kami tujuannya adalah untuk bisa melatih pendengaran mereka sehingga mereka bisa menyimak instruksi dan pada akhirnya nanti mereka bisa berkomunikasi dengan baik dari mulai membentuk irama tertentu secara sederhana jadi misalnya kita membunyikan dulu alat musik itu dengan satu ketukan lalu setelah itu pelan-pelan kita mulai membunyikan itu sesuai dengan irama lagu tertentu dan memang proses itu kami amati membantu mereka gitu loh membantu mereka untuk paling tidak mereka memahami bahwa ada waktu-waktu tertentu dimana mereka harus mendengarkan instruksi daripada gurunya nah kalau ditanya apakah musik ini berperan di lapangan sih yang saya lihat seperti tadi itu membantu sekali kami untuk hal-hal yang tadi untuk menenangkan mereka lalu juga membantu juga untuk mereka bisa meningkatkan pendengaran bahkan untuk anak yang usianya tiga tahun baru-baru ini kita bisa melihat mereka juga berkembang kosak katanya dari bernyanyi karena dia tidak mau melakukan aktivitas lain anak ini ade-ade anak ini tidak mau melakukan aktivitas lain selain dia hanya maunya dengan bernyanyi dan musik kalau diputarkan musik dia baru mau kembali ke kelompok kalau gak diputarkan musik dia tidak mau kembali ke kelompok jadi dia maunya lari-lari aja di kelas sebagainya sehingga kami mencoba melakukan beberapa pendekatan dan pada akhirnya kami menemukan bahwa dengan musik anak ini tertarik untuk masuk ke dalam kelompok dan bergabung bersama dengan teman-temannya setelah itu kami mulai melatih dengan lagu-lagu dengan bahasa Indonesia lebih dahulu jadi kami latih dengan lagu-lagu bahasa Indonesia dan ternyata perkembangan daripada kemampuan dia untuk bisa mengucapkan kata-kata itu cukup berkembang dengan baik tetapi memang tidak bisa kami lakukan perkenalan lagu langsung suaklikus dua lagu atau tiga lagu dalam satu diinggu jadi biasanya satu lagu itu kami ulang sekitar tujuh sampai dengan delapan kali berulang-ulang kepada anak lalu kami juga melakukannya dengan gerakan tubuh sehingga ada unsur kinestetik yang kami terapkan di situ karena terus terang aja memang energi anak ini juga cukup besar jadi kalau dia diharapkan untuk duduk dan bernyanyi itu akan sangat sulit dan akhirnya menghilangkan konsentrasi daripada si anak jadi memang dari pengalaman saya Pak Abi dan Ibu Bapak sekalian orientasi kepada anak untuk anak ABK ini sangat penting jadi kalau Pak Abi bilang tadi mungkin mengeksplor itu mungkin bagus juga kita bisa lakukan tetapi yang saya lihat dia kembali tadi orientasi kepada dia dan kita mengikuti iraman dia step by step itu adalah menjadi sebuah peranan yang penting karena ya mereka itu membutuhkan waktu untuk memproses informasi yang baru karena mereka juga tidak bisa langsung sekaligus bukan hanya anak ABK sih sebenarnya tetapi untuk anak-anak umum karena kami memang menerima anak umum dan anak ABK sehingga kami bisa melihat perbandingan secara kontras yang terjadi di lapangan itu mungkin sharing yang bisa saya tambahkan Pak Abi info dari Pak Abi kalau terputus karena kendala jaringan jadi mungkin karena waktunya juga sudah sedikit bisa kita akhiri sesi diskusi dan webinar kita hari ini jika Bapak-Bapak ataupun Ibu masih ingin bertanya mungkin nanti bisa saya share PPT-nya melalui email dan juga feedback form-nya dan jika masih ada pertanyaan nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga bisa kunjungi IG dan website dari Demarko dan juga Twincastar terima kasih semoga PPT-nya berlaku selamat siap di jalan selamat selamat menikmati